Intro Pemisah masih bersama kami dalam program Resep Ilahi Kali ini kita bicara tentang berpuasa Resep Ilahi untuk mengendalikan hawa nafsu sebagai biang penyakit Dan sebelumnya pemisah kami informasikan kembali Bahwasannya Resep Ilahi ini menghadirkan puasa Dalam perspektif kedokteran Islam yang disampaikan oleh pakarnya Jadi salah satu dokter Muhammadiyah yang begitu gencar Menshiarkan tentang kedokteran dalam perspektif Islam Dan kita membahas tentang dunia kedokteran Dan mengembalikannya dalam konteks Al-Quran dan Sunnah tentunya Kita lanjutkan pemeriksa dokter Sekir Manusli Dok tadi kita bicara tentang perut sebagai biang penyakit Ini menarik sekali karena apalagi di saat bulan suci Ramadan ini Masa perut ini paling kriskan sebenarnya Di saat siang hari kita menahan haus dan lapar Cuman terkadang di saat berbuka hawa nafsu untuk menyantap apa saja Ini juga menjadi persoalan nih dok Bagaimana dok? Bicara tentang pola kita mengendalikan hawa nafsu ke suci terkait perut tadi Terima kasih banyak Iksan Dalam tuntutan agama kita Asupan gizi itu disebut harus halalat toiban Halal dan baik Halal berarti tidak haram Jangan memakan yang dilarang Baik bahannya maupun cara mendapatnya Cara mendapatnya Toib ini baik Baik untuk tubuh kita Baik untuk pertumbuhan tubuh kita Dan juga baik dalam suatu pandangan umum Jadi seperti orang makan rakus itu juga tidak baik Tidak baik Berlebih-lebih Nah apa yang terjadi Kalau kita gagal mengendalikan hawa nafsu ke suci Tentu banyak Banyak Satu kita nilai dulu dalam aspek apa yang kita makan Apa yang kita makan Apa yang kita makan Kalau kita tinggi memakan Karbohidrat Gula sederhana namanya Sering cemilan yang manis-manis Ya tak Kalau makan banyak Sudah harus berhenti Tapi makan terus Itu yang tadi Itu apa akibatnya Akibatnya adalah tentu kegemuan Kegemuan Nah nanti kita para pemisar Tolong nilai diri sendiri Kita apakah kategori gemuk atau tidak Agak gampang menilainya Gimana caranya Ukur tinggi Misalkan tinggi 160 Kurang 100 Tinggal 60 Kurang 10% nya Kurang 6 berarti Tinggal 54 54 kilogram adalah berat badan ideal Untuk seseorang yang tingginya 160 Oh sudah itu 54 tambah 10% Kurang 10% Berarti Antara 48 sampai 60 kilo Itu berat badan normal Normal Ya normal Tapi yang kita cari adalah Yang ideal Yang ideal seperti tadi Itu tadi Iksan tinggi berapa 170 kan Nah 170 170 kurang 100 tinggal 70 70 kurang 10% nya Berarti 63 Berat badan idealnya Sekarang saya sudah Angka 70 Kita sedikit dong Nah mulai Ini kalau lebih dari 70 tadi itu namanya Overweight Lebih lagi 10% Itu namanya obesitas Itu obesitas Obesitas adalah penyakit metabolik Ada namanya obesitas sentral Gemuknya disini Di tengah Di perut Itulah salah satu biang keladi Yang terjadi Pada kita gagal mengendalikan nasur perut Nah yang kedua Itu jenis makanan Oh jenis makanan Yang tidak terkendali Kalau tinggi lemak Minyak Yang mengandung kolesterol Lipid Itu berarti nanti kita akan mengidap penyakit Dislipidemia Disamping obesitas Dislipidemia Itu adalah Peninggian kadar lemak Dalam darah Dan juga mengendap Di jaringan-jaringan Jaringan itu Ya Juga ada tinggi Ya semurat orang Semurat Ya Iperurisemia Itu juga dari makanan Nah itu penyakit Di zaman sekarang Orang yang senang Duit banyak Makan enak Dan banyak Pemalas Gak mau olahraga Akhirnya apa Obesitas Hiperkolesterol Hipertrilisrik Hiperglesemia Nah dampak dari penyakit ini Menimbulkan penyakit pada Daerah lain Jadi ada Kalau jantung Memudahkan penyakit Jantung koroner Jantung koroner Pembuluh darah Menimbulkan hipertensi Pembuluh darah ke otak Bisa pecah Yang disebut stroke Nah itu penyakit-penyakit Yang ditakutkan umat Di zaman sekarang Dasarnya adalah Hawa nafsu perut Yang tidak terkendali Itu contoh saja Masih banyak Ada yang Higienistitasnya yang kurang Gak bersih Langsung disantap Itu penyakit menular Yang masuk ke perut Itu penyakit yang dikenal Oleh masyarakat yang banyak Ya disentri Kolera Tipoid Itu penyakit yang pasti Lewat melalui makanan Melalui makanan Nebeng dengan makanan Terjadi infeksi di ususnya Baru menimbulkan penyakit Seperti diari Itulah beberapa contoh Apalagi kalau kita lihat Di momentum puasa ini dok Di saat berbuka Ini kan sering Pertama Kita sering berbuklah Dengan yang manis Habis itu Ada lagi asupan Udah manis Dingin Terus makan yang bersantan Seperti itu gimana dok Minyaknya Dalam agama kita Konsep gizi halalantai ban Di saat kita berpuasa Itu sebaiknya kita ketahui juga Seperti apa dok Iya Tuntunan nada semuanya Memang Saat berbuka Itu sangat penting cairan Itu nomor satu Itu cairan Yang kedua Menu zat gizi Karbohidrat Karbohidrat Yang mengandung glukosa Sukrosa Itu yang manis Manis Makanya kurma itu disarankan oleh Rasulullah Karena itu tinggi glukosa dan sukrosa Karena itu yang baru masuk itu penting Cairan dan yang manis itu penting Air, kurma Penting Itu yang diperhatikan Lain juga waktu sahur Agak berbeda Sebaiknya protein ditinggikan Karena itu sumber energi Untuk besoknya Itu dulu ya Siap Soalnya kan di kolak konsumsi tadi Di awal Kalau pas berbuka Itu kan kita sering Sudah berjajar nih dok Gorengan Jajanan sih Kayak kolak-kolak Banyak-banyak Ada es Jadi itu Kalau belum masuk Tadi kan Kalau sesuai sunah Mungkin ada air putih dulu Ada kurma dulu Itu mungkin yang ideal Memang makanan yang kontak pertama Ke lambung yang kosong Itu yang bagus kita perhatikan itu Jadi banyak cairan itu penting Jadi air putih tadi ya Itu yang kedua Makanan yang manis-manis Yang mudah dicernah Yang lunak Itu memang penting Yang pertama kontak Betul Yang membatalkan puasanya Berbuka Baik dok Itu tadi sejumlah Persoalan pola makan Dan pola hidup Tentunya terkait Resep ilahi Untuk mengendalikan Hawa nafsu sebagai biang penyakit Nah usai jadwal berikut Kita akan bicara Tentang tuntunan Kita pasti bicara Bicara tentang puasa Apalagi dalam resep ilahi Kita bicara tentang tuntunan Yang telah disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Baik dok Kita akan kembali Usai jadwal berikut Dan pemirsa tetap bersama kami Dalam program resep ilahi Sallallahu alaihi wa sallam